Hai, balik lagi bareng gue Evan, dan ini dia Nubia Music yang menurut kita ini adalah HP 1 juta yang paling keren dan paling unik banget punya nilai jual yang beda banget dengan HP 1 juta lain dan sesuai namanya, Nubia Music ini punya kelebihan di fitur-fitur pendukung untuk fitur-fitur musiknya dan here we go, sekarang langsung aja kita unboxing oke, here we go, this is it, ini dia kotaknya dari Nubia Music wow, ini kotaknya beda banget ya desainnya kalau kita lihat-lihat, ini keren banget guys dia untuk warna dasarnya, didominasi sama warna hitam nih kotaknya keren banget ya terus di bagian luarnya ini, ini ada aksen-aksen, ada gitar kayak ada alat-alat musik gitu ya ini pokoknya sih beda banget ya, sama handphone lain nih untuk desain kotaknya di bagian atasnya ada tulisan Nubia Music terus di bagian bawahnya ini, ada logo DTS-X dan dia powered by ZTE oke, ini kotaknya unik banget first impressionnya sih cakep ya terus, untuk di bagian sisinya ini kalau kita lihat, ini ada spek-spek unggulannya dari si Nubia Music dia, volume-nya bisa sampai 600% katanya wow, luar biasa banget dan dual audio jack 3,5mm dan untuk storage-nya ada di 128GB dan baterainya di 5000mAh dan sekarang langsung aja kita unboxing nih untuk si Nubia Music handphone 1 jutaan terbaru dari Nubia harganya ini cuma 1 juta 50 ribu aja guys ini gile banget sih harganya terlalu murah sih menurut kita ya oke, kita buka sekarang kotaknya dan ini dia, ada unit handphonenya Nubia Music sekarang kita angkat untuk kotaknya ini wow, ini dusnya beda ya kalau handphone-handphone yang dikelas 1 jutaan dusnya tuh lebih tipis kalau ini tuh lebih tebal itu attention of detail yang kasih experience unboxing yang oke sih kayak berasa handphone mahal gitu ya dan ini dia, di dalamnya ada amplop yang kita buka yuk sekarang isinya ada apa oh, di bagian atasnya ini ada SIM ejector ini SIM ejectornya juga desainnya unik ya desainnya kayak gini guys untuk SIM ejectornya dan di dalamnya lagi ini kita dapet kita lihat dapet apa aja kita dapet buku panduan dan kartu garansi wow, ini tuh tebal banget ya luar biasa loh ini ini gak kayak brand-brand lain ini kita bisa lihat guys ini buku panduannya buku manualnya dan kartu garansinya walaupun ini kita gak pernah kita baca nih ya buku panduannya cuman ini oke lah ya ini tebal banget gitu ya lengkap banget nih isinya terus kita dapet apalagi nih oh, kita dapet anti-gores nih kita dapet anti-gores cuman akan lebih oke mungkin kalo anti-goresnya udah dipasangin ya langsung ya jadi kita gak perlu repot-repot pasangin lagi guys dan ini dia kita dapet soft case, clear case yang modelnya silikon kayak gini dan kita bisa lihat nih untuk teaser dari desain frame kameranya nih unik banget ya dan di bawahnya lagi kita dapet adapter pengecasan ini maksimal outputnya dia ada di 10W untuk si Nubia Music baterenya itu besar di 5000 mAh guys terus di bagian bawahnya kita dapet oke kita dapet kabel USB-A to USB-C and then kita dapet earphone guys wah, kita lihat dulu nih untuk desain earphonenya nah desain earphonenya kayak gini loh wow, di saat brand lain sudah menghilangkan audio jack bahkan menghilangkan earphone di Nubia Music kita dikasih earphone guys nih nanti untuk unit detailnya kalo kalian beli kalian bisa dapet 2 earphone jadi mantep sesuai dengan jumlah audio jacknya ya jadi kalian bisa dapet 2 earphone oke sekarang kita lanjut ke unit handphonenya ini dia Nubia Music jadi kayak gini guys di bagian depannya ini ada plastik membungkusnya disini ada logo DTS lagi dan ini dihadap lagi fitur-fitur unggulannya dari si Nubia Music sekarang langsung aja kita buka sekarang kita dapet yang warna ini ya orange sayang nih kita gak dapet yang varian pop artnya padahal itu keren banget ya tapi oke lah sekarang kita dapet yang warnanya orange ini sebenernya gak kayak orange-orange banget ya ini kayak orange-orange kekuningan dan kita bisa liat untuk desain overallnya ini ini desainnya ini unik banget guys ini mengingatkan gua ke seri-seri HP Sony Walkman dulu ya ini dibangkitkan lagi nih bahasa desainnya kita bisa liat untuk bagian atasnya ini ini tuh kayak piringan hitam vinyl gitu ya ini tuh speaker guys sebenernya jadi ini speaker ini tuh ada grill speaker guys tuh ini grill speaker yang di tengahnya ini ada logo DTSX karena ini emang speakernya itu di tuning by DTSX jadi ini mantep banget nih pastinya untuk output dari speakernya untuk kamera utamanya ini dia ada di 50MP dan ada kamera AI untuk kamera tambahan kamera kedua ya ini desainnya sih beneran ya ini unik dan beda banget sama HP 1 jutaan lain berasa keren gitu guys cakep banget sih kalau gue suka ya desainnya itu bener-bener mirip sama seri Sony Walkman dulu ya dan di bagian bawahnya ini ada logo dari Nubia ini logonya warna merah ya terus ini bahannya glossy dari polikarbonat dan kita bisa liat di bodinya ini ada kayak pattern-pattern polkadot gitu ya ini desainnya cakep sih di bagian atasnya ini ada LED flash terus di bagian sisi speakernya ini ada tulisan immersive 3D audio wow itu guys kalian bisa liat ini tuh desainnya tuh cakep ya bener-bener bukan kayak handphone disini kayak portable speaker aja ya karena speakernya sebesar ini mana ada coba handphone speakernya sebesar ini apalagi untuk di kelas harga 1 jutaan guys ini menurut gue udah cakep banget nih jadi unik selling point yang menarik banget sekarang kita liat di bagian atasnya dan ini dia yang paling menarik banget dari si Nubia Music dia punya 2 lubang audio jack 3,5mm di saat audio jack itu udah mulai dihilangkan tapi di Nubia Music kita dikasih 2 ini pertama kali nih gue unboxing handphone tapi punya 2 audio jack untuk headphone nih wih ini unik sih ya untuk bezelnya ini dia warna gold ya terus di bagian sisi kanannya ini ada tombol volume up and down dan di bawahnya ini ada tombol power yang diberikan aksen merah yang sekaligus jadi sensor fingerprint dan di bagian bawahnya ini ada USB-C dan ada mic jadi ini jadi agak gimana gitu ya biasanya kan kita menemukan grill speaker gitu ya tapi disini rata karena speaker-nya udah dipindahin semuanya ke bagian belakangnya ini yang ini ukurannya besar banget nih nanti kita tes juga ya untuk kualitas speaker-nya dan di bagian sisi kirinya ini ini ada sim tray aja sekarang kita coba cek untuk konfigurasi dari sim tray-nya dari Nubia Music ini guys oke yap ini dia untuk konfigurasi dari sim tray-nya dia hybrid ya dual nano sim atau 1 nano sim plus 1 micro SD guys oke dan sekarang langsung aja kita jalanin untuk si Nubia Music oke jadi ini dia tampilan awal dari Nubia Music sekarang kita tes dulu untuk responsivitas dari sensor finger-nya ini yang ada di bagian samping guys yap ini responnya bener-bener ngebut banget ya yap responnya bener-bener ngebut dan akurat banget nih dari Nubia Music dan ini dia untuk tampilan layarnya dari Nubia Music untuk kuas layarnya sendiri dia ada di 6,6 inch dengan resolusinya di SD Plus dan udah 90Hz mantep banget nih handphone 1,050,000 tapi udah 90Hz untuk refresh rate-nya jenis layarnya ini IPS ya dan kita bisa lihat untuk ketebalan bezel-nya ini masih oke banget untuk harga infon di kelas 1 jutaan ya di bagian bawahnya ini emang lebih tebel di bagian sisi lainnya ini untuk kamera selfie-nya dia ada di 5MP guys ini tampilannya UI-nya itu custom khas dari ZTE banget nih menurut gue layarnya ini udah cukup oke ya tampilannya untuk kecerahannya untuk level detail-nya dan kecerahan dari warnanya ini yang cukup vivid menurut gue ya panel yang digunakan juga menurut gue ini panel layar yang lumayan oke ya sekarang kita lihat untuk ke bagian about phone-nya ini dia pakai Android-nya versi 13 terus untuk RAM-nya dia 4 plus 4 dan bisa di expand untuk memory card-nya 128 dan bisa kita expand untuk layarnya dia di SD plus dan dia yang menarik itu udah punya fitur NFC guys ini luar biasa banget ya nih untuk handphone 1 juta 50 udah punya NFC dan sekarang kita cek untuk skor Antutu dari prosesor Unisoc 9863A-nya nih agak asing ya cuman kita lihat aja nih untuk skor Antutu-nya berapa dari si Nubia Music ini guys yup skor Antutu-nya ada di angka hampir 150 ribu dia emang keunggulannya ini sangat mengunggulkan fitur musiknya dan disini kita menemukan fitur Melody Lights kita lihat jadi ini kayak ada kita bisa nampilin efek-efek kayak lighting efek gitu ya saat kita play music guys unik sih ya ini bener-bener unik banget sama handphone-handphone lain dan yang paling menarik banget fitur FM radio di Nubia Music ini kita bisa langsung jalanin tanpa colok earphone guys kan kalau handphone-handphone lain punya fitur FM radio tapi harus colok ke earphone-nya sebagai antenanya nah ini tuh antenanya udah ada di dalam si Nubia Music ini jadi udah built-in nih untuk antenanya coba kita buka tuh udah bisa langsung ada guys radionya loh mantep banget gak sih ini jarang nih handphone-handphone lain yang bisa punya fitur kayak gini dia juga punya fitur scan otomatis pokoknya ini gue suka banget sih unik banget guys udah punya fitur FM radio yang bisa kita langsung setel di dalam si Nubia Music-nya ini dan sekarang kita langsung aja tes nih ini untuk kualitas speakernya dari si Nubia Music guys yang katanya bisa sampai 600% kita cek ya untuk kualitas audionya nih yap sekarang kita langsung tes untuk speakernya ini dari si Nubia Music oke ini normal ini normal ini 600% ini normal ini 600% outputnya di belakang ya jadi memang nih kualitas speakernya sih wah ini besar banget sih oke 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 ini emang gila sih guys speakernya ini besar banget guys emang gue gue harus akuin ya ini handphone 1 jutaan dengan speaker terkeras mungkin sama handphone 5 jutaan juga kayaknya masih besaran ini ya ini speakernya nih ini outputnya bener-bener besar banget walaupun emang kita kurang mendapatkan efek ini ya efek stereo ya saat kita nonton film gitu ya cuman ini emang diperuntukannya untuk musik jadi kalau kita lagi playback music kita bisa taruh kayak gini dan itu output speakernya bener-bener luar biasa keras banget dan oke banget detailnya juga lumayan tajem ya juga lumayan detail nih untuk detail dari musiknya sendiri sekarang kita lanjut ke menu kameranya guys dari si Nubia Music kamera utamanya ini dia ada di 50 megapiksel dan untuk videonya sendiri dia perekamannya bisa maksimalnya itu untuk perekamannya bisa di full HD 30 fps untuk kamera selfie-nya dia untuk perekamannya ada di maksimal juga bisa di HD 30 fps oke sekarang coba kita tes tipis-tipis nih guys untuk performa gamingnya dari si Nubia Music yang pakai prosesor dari Unisoc Tiger SC9863A nih untuk settingannya sekarang kita coba tes di smooth medium ya dia maksimalnya bisa di balance medium sekarang kita tes di smooth medium ini emang handphone 1 jutaan bisa gaming cukup oke ya performanya ya lumayan lah ini ya untuk movementnya gitu ya emang dia fokusnya untuk di music dan untuk media entertain consumption ya jadi emang bukan buat gaming guys tapi ini speakernya nih mantep banget nih bagian belakangnya ini outputnya emang besar banget sih jadi kalian kalau mau gaming tipis-tipis pakai si Nubia Music ini harusnya sih masih oke ya untuk PUBG kalau mobile legend kan pastinya pasti lebih lancar lah ya karena kan itu game yang lebih ringan tuh lumayan guys emang gyro-nya dia belum ada ya pastinya ya tuh udah lumayan banget guys oke guys jadi gimana nih kalau menurut kalian untuk si Nubia Music kalau first impression gue ini handphone 1 jutaan yang berani tampil beda ya punya keunggulan yang beda banget jadi gak ngebosenin gitu ya guys handphone 1 jutaan yang paling niat dia punya kelebihan di speakernya ini yang punya power outputnya ini yang besar banget yang kerjasama bareng di TSX untuk desainnya juga niat banget karena desainnya ini cakep beda banget sama handphone lain gitu ya ini kreatif banget si Nubia ya bener-bener ngingetin gue sama seri Walkman dari Sony Ericsson dulu guys jadi ini emang cakep banget terus untuk audio jacknya juga unik nih ada 2 kayak gini guys dan untuk layarnya dia juga udah 90Hz dan untuk fiturnya udah punya NFC guys jarang-jarang banget nih handphone 1 juta tapi udah punya fitur NFC dan radionya gak perlu pake antena-antenaan lagi guys oke jadi sekian untuk video kali ini jangan lupa klik like share dan subscribe channel YouTube Gadgetpedia dan ketemu lagi di video selanjutnya guys thank you selamat menikmati